Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saramadhani Sabrata Stamuk F131-2013 Yang saya hormati Ibu Rizka Pesvita STM NG Sebagai dosen mata kuliah Kristal dan Mineralogi Pembuatan videomu Sebagai memiliki syarat dosen mata kuliah Mengganti OTS Mata kuliah Kristal dan Mineralogi Baiklah Selanjutnya saya akan menjelaskan Kristal grafi Kristal grafi merupakan Kabahan dari Mineralogi Yang terfokus pada sistem kristal Sedangkan kristal sendiri adalah Suatu padata yang secara esensial Memiliki suatu pola difraksi tertentu Dapat dikatakan jika kristal Dalam padata yang tersusun oleh atom Berulang tiga dimensional Serta dapat difraksikan oleh sinar X secara sederhana Kristal merupakan zat padat yang terdiri Di atas susunan-susunan atom dan molekul yang teratur Di sini saya akan mendeskripsi kristal Di sini saya menggunakan contoh mineral Delensite Delensite memiliki sistem kristal monoklin Kelas kristal Spenoidal Bantu kristal monoklin Prisma dan penopi Untuk menentukan usus metri Kita melihat dari Sumbu Sumbu Sudut Sumbu Sumbu A Kita lihat pertama dulu Sumbu C Sumbu C Kita lihat kenampakannya berapa Selama kita putar 360 derajat 1 2 Jadi sumbu C Kenampakannya 2 Tapi kan sumbu B Sumbu B Kita putar 360 derajat Kenampakannya 1 2 Sumbu A Sumbu A Kita putar 360 derajat Kenampakannya 1 2 Maka sumbu A Kenampakannya 2 Jadi ketiga sumbu Sumbu ini Kenampakannya 2 Untuk menentukan Sudut Disini Memiliki Mineral ini memiliki Sudut 1 2 3 4 5 6 Dia memiliki 6 sudut Dan kita menentukan Berapa kenampakan Setiap sudutnya Sudut ini Kita pegang Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Berapa kenampakannya Posisinya seperti ini pertama Kita putar Dia tidak dihitung 1 Karena Posisi pertama Seperti ini Diputar 360 Dia berbeda Jadi maka Dia tidak dihitung 1 Diputar lagi 360 derajat Posisinya seperti ini Maka dia dihitung 1 Jadi sudut ini Kenampakannya 1 Kita pegang Sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya juga 1 Sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya juga 1 Dan sudut ini Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya juga 1 Dan sudut ini Ketemu sudut ini Kita pegang 360 derajat Kenampakannya juga 1 Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Maka kenampakannya Maka kenampakannya Juga cuma 1 Jadi Dari 6 sudut Semua kenampakannya 1 Untuk menentukan Kusuk Di sini kita lihat Dia memiliki 1 2 3 4 5 6 Jadi dia memiliki 6 rusuk Dan kita Menentukan Berapa kenampakan 6 rusuk ini Pertama kita pegang Rusuk ini Dan rusuk ini Kita putar 360 derajat Posisinya berbeda Dari posisi pertama Maka Tidak hitung Kenampakan Kita putar lagi 360 derajat Kenampakannya 1 Jadi kita pegang Sudut ini Kenampakannya juga Cuman 1 Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya 1 Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya Juga Cuman 1 Dan sudut ini Pertama sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya Juga 1 Dan sudut ini Kita pegang Kita putar 360 derajat Kenampakannya Kenampakannya 2 Cuman 1 Dan sudut ini Kita putar 360 derajat Kenampakannya 2 Cuman 1 Jadi 6 rusuk Kenampakannya 1 Selanjutnya Kita menentukan Vertikal Horizontal Sama diagonal Kita potong Pertama vertikal Secara vertikal Itu 1 1 2 Jadi secara vertikal Dia 2 Secara horizontal Secara horizontal Itu menyamping Maka Dipotong dia 1 Jadi secara horizontal Potongnya Cuman 1 Secara diagonal Secara diagonal Secara diagonal Itu 1 Samping Ini Ketemu Yang ini 2 Dari sudut sini Ketemu Potong sudut sini Iya Ketemu dengan sudut sini Ini Ketemu dengan ini 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 dipotong Ketemu ini Dan ini Dipotong Ketemu ini Maka Gagonal Ketika dipotong Dia 6 Jadi Tulis 3 Miro 6 P Untuk menentukan Kelas simetri HM itu Kita lihat Dari Unsus simetri Jika Sumbu Kenampakannya 2 Maka ditulis 2 per M Untuk menentukan SC 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 dia Jika sumbu Bernilai 2 Dinotasikan Dengan D Jika sumbu Bernilai 0 Maka Dinotasikan Dengan C A A Menentukan A1 Adalah Dia memiliki Vertikal Horizontal Horizontal Dan Diagonal Dia Kalau dia Memiliki Dua Memiliki Memiliki Vertikal Dan Horizontal Dia H Jika dia Memiliki Vertikal Sama Horizontal Dagonal Maka Dia V Sekian Dan Terima kasih Tulap Penjelasan Dan Mendeskripsi Mineral Dan Saya Ucapkan Wassalamualaikum Wb